Pusaran Angin Puting Beliung Dengan kecepatan tinggi, Puting Beliung bergerak ke arah timur dan mengempaskan belasan bangunan bangsal milik nelayan di Pantai Candu. Warga dan wisatawan mancanegara yang kebetulan bersantai di pinggir pantai panik. Mereka pun lari berhamuran menyelamatkan diri. Setelah menghantam bangsal nelayan, Puting Beliung kemudian menghilang dan muncullah hujan deras. Ini bentuk lingkaran dia, terus ini tar-tar. Terus itu pengunjung pantainya gimana, Bu? Lari, lari terus, karena lari, saya tidak sempat lari, gimana caranya, kemana saya lari, gini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.